Halo teman-teman Hibore, berjumpa lagi pada video saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang foundation pruning foundation pruning biasanya kita temui di jurnal atau artikel India dan saya sendiri belum pernah menemukan jurnal atau artikel yang membahas foundation pruning dari negara-negara besar cuy India memiliki dua zona, jadi ada zona tropis dan juga zona subtropis biasanya jurnal-jurnal yang membahas foundation pruning itu lebih banyak membahasnya untuk di zona tropisnya zona tropis itu sangat identik dengan wilayah yang ada di Indonesia pertumbuhan pohon anggur di zona tropis biasanya akan sering terjadi pertumbuhan vegetatif jadi tunas-tunasnya itu jarang yang dorman sedangkan kalau misalkan di zona subtropis di musim salju mereka menjadi dorman nah pada saat dorman itu tunas-tunasnya menjadi tunas primordia atau tunas-tunas yang membawa bunga jadi pada saat musim saljunya berakhir kemudian dia mencair tunas-tunasnya itu sudah fertile atau sudah membawa tunas bunga atau primordia oke kita balik lagi ke negara tropis Indonesia karena di Indonesia itu hampir tidak pernah terjadi dormansi ya jadi tunasnya tumbuh terus mengakibatkan tunas pembawa bunga atau primordia itu lebih kecil kemungkinan terjadinya dibandingkan negara bersalju misalnya berbuah pun jumlah buahnya itu tidak sebanyak negara-negara yang bersalju salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut digunakanlah foundation pruning foundation pruning adalah teknik pemangkasan pohon anggur untuk menghambat laju dari tunas vegetatif dengan memperlambat laju dari tunas vegetatif diharapkan tunas primordia atau tunas pembawa bunga akan berkembang dengan begitu pada saat kita melakukan pemangkasan pembuahan akan menghasilkan tunas pembawa bunga lebih maksimal lagi foundation pruning biasanya dilakukan pada bulan Maret sampai April di India ya kalau saya sendiri melakukan foundation pruning ini di bulan Maret selain berfungsi untuk persiapan pembuahan di musim panas nanti foundation pruning juga berfungsi untuk meminimalisir penyakit yang ada di tanaman anggur karena dengan pertumbuhan di musim hujan itu sangat lebat sekali daunnya sehingga berpotensi mendatangkan jamur ya jadi foundation pruning ini juga dapat meminimalisir jamur ini adalah cabang dari sekunder pohon anggur saya ada tiga jumlahnya karena ranting-ranting dan juga pecabangnya sudah mulai banyak dan lebat saya mulai memotong di bagian terujung dari cabang sekunder yang akan saya bentuk setelah dipotong bagian paling ujung tunas sekunder yang akan kita bentuk ya tinggal ditarik aja tunas-tunas ujungnya atau tunas-tunas mudanya supaya lebih mudah dalam melepaskan ranting-ranting yang sangat lebat ini setiap ketemu cabang tersier kita sisakan dua mata tunas aja teman-teman bisa lihat ini satu dua ya ada dua mata tunas di tersier ya ini adalah cabang sekunder dari tanaman saya ini saking panjangnya saya lilitkan ke atas ya ini lihat nih dari sini ke atas ini melengkung jadi saya potong sepanjang cabang sekunder yang akan saya saya bentuk aja ya kurang lebih disini saya potong di cabang sekunder yang barusan saya potong ada cabang tersier sisakan saja dua mata tunas ya ini adalah cabang sekunder cabang sekunder ini punya dua tersiernya di sebelah sini kita potong 12 potong di sini kemudian ini ada lagi cabang tersier ya kita hitung dua mata tunas ya di sini kita potong kita tinggal menarik saja tunas yang barusan dipotong kalau di awal pemangkasan kita sudah memperkirakan yang mana batang primer cabang sekunder dan cabang yang tersier ya mudah saja kita tinggal potong cabang-cabang yang kita butuhkan itu sisanya ya kita tinggal tarik-tarik aja ya ya kita tinggal merapikan saja treles yang sudah doyong dan juga mengikat cabang yang sekunder ya pada treles ini ada cabang sekunder yang kepanjangan tinggal saya potong saja nah ini gambaran awalnya pada saat kita sudah melakukan pemangkasan ranting-rantingnya tersisa ada tiga cabang sekunder disini cabang sekunder yang tengah ini saya akan potong karena saya tidak membuat treles untuk tiga cabang tapi hanya dua cabang jadinya seperti ini hanya memiliki dua cabang sekunder dan beberapa tersier yang tumbuh tanaman anggur saya ini saya buat pendek jadi tingginya hanya sedenggul saya saja ini namanya grafine bleeding ada air yang menetes setelah pemangkasan dampak dari lebatnya tanaman anggur membuat trelesnya menjadi doyong atau terlalu miring jadi saya harus terus rapihkan lagi posisi trelesnya supaya bisa tegak lurus dan tidak goyang ya kalau kena angin pada setiap pertemuan treles diberikan ikatan tambahan supaya lebih kuat lagi kalau saja treles yang saya buat ini dari besi yang dilas tidak perlu ya saya membuat sanggahan seperti ini jadi seadanya saja ya kita sanggah pakai bambu hai 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 tugas kita selanjutnya adalah memberikan pupuk ya bisa dengan cara dikocor di akar atau disemprot kita perlu memasukkan pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi dan jangan lupa juga dilakukan penyemprotan fungisida supaya tanamannya ini terhindar dari serangan jamur pada saat tunasnya itu pecah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merangsang tunas pecah dari bud yaitu dengan memberikan hidrogen cyanamid bisa juga dengan cara pelukaan di depan mata tunas saya juga pernah upload videonya bagaimana bagaimana merangsang pertumbuhan tunas dari bud ya dengan cara pelukaan mata tunas jadi temen-temen nanti bisa cek di video-video sebelumnya itu dan jangan lupa siram tanaman ini sampai dia puas minum ya karena dengan pemberian air juga dapat mempercepat tumbuhnya tunas ada satu hormon yang dapat kita berikan setelah dilakukan foundation burning hormon tersebut adalah CCC atau CCC hormon tersebut akan membuat cabang anggur kita itu menjadi lebih membesar selain itu hormon tersebut dapat meningkatkan tumbuhnya tunas pembawa bunga atau tunas pembawa buah kebetulan hormon dan CCC saya sedang tidak ada jadi saya hanya memberikan fungisida dan juga pembukukan dan tidak lupa juga pengocoran air ya sampai puas dia Insya Allah video ini akan kita lanjutkan di part 2 sambil menunggu tunasnya nanti tumbuh dulu ya bagi teman-teman yang suka pada video ini silahkan tekan tombol like kita kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh